musik selamat menikmati musik 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 Jangan dimakan sama bijinya Saya yakin, saya percaya Yang hadir di sini, lolos PTN Terlalu Ada yang berani, di sini satu orang perempuan Bakal dapat hadiah dari Bimbang SJ Selamat menikmati Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kami ucapkan kepada Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Dr. Iren Yunia, spesialis anak dan ahli tumbuh kembang. Juga kami ucapkan selamat datang kepada K. Hansen Luang Saherman, Sarjana Kedokteran dari Universitas Pajajaran. Serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua. Terima kasih sudah menghadiri acara seminar Passport for Your Future di MLSG. Dengan tema, Menjadi Dokter, Tenaga Kesehatan, Pengabdian, Kemanusiaan, dan Pertaruhan Nyawa. Baiklah, sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan pada acara hari ini terlebih dahulu yang akan diawali oleh pembukaan oleh kakak, perkenalkan terlebih dahulu nama kakak Ovi Aulian yang akan memandu acara hari ini sampai dengan selesai. Kemudian, di jam 10.30 nanti, kita akan langsung masuk ke materi acara utama kita, yaitu materi seminar tentang perjalanan menjadi dokter, tentang tenaga kesehatan, dan tentang konsep One Health oleh K. Hansen. Lalu akan dilanjutkan dengan acara puncak kita, yaitu materi seminar oleh Dr. Irene Junier yang akan sharing pengalamannya nih kepada kita semua tentang pengabdiannya selama ini menjadi dokter, kemanusiaan, dan pertaruhan nyawa sebagai tenaga kesehatan. Nanti sesi tanah jawab akan kita mulai di jam 11.30. Jadi bagi yang ada yang mau bertanya-tanya nih, kalian bisa tulis-tulis dulu pertanyaannya, kita mulai di jam 11.30 ya. Agar dapat berlangsung dan lancar dan bermanfaat, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan mengucapkan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke deh, sekarang kita akan langsung mulai nih ke acara yang kita udah tunggu-tunggu. Kita akan langsung ke materi yang pertama kita hari ini, yaitu tentang perjalanan menjadi dokter, tenaga kesehatan, dan One Health oleh Kak Hansen Wangsa Herman yang merupakan lulusan dari kedokteran Universitas Pajajaran dan juga alumni dari BIMBEL SG. Kak Hansen ini sekarang masih menyelesaikan stase koasnya di stase neurologi. Bagi kalian yang kepo nih, apa aja sih tahap-tahap untuk jadi dokter, terus tenaga kesehatan emangnya dokter aja ya. Kemudian apa sih konsep One Health itu? Yuk kita simak baik-baik penjelasan dari Kak Hansen. Silakan Kak Hansen. Baik, terima kasih Kak Ofi. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Baik, kalau gitu saya mungkin izin untuk share screen aja ya biar saya bisa langsung mulai. Baik, silakan Kak Hansen. Sebelumnya mohon bantuan untuk host supaya boleh bisa share screen ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Halo Kak Ofi, apakah sudah terlihat untuk share screen ya? Sudah terlihat Kak Hansen. Sebentar ya, ini pengen dijadikan full screen ya biar lebih enak terlihat nih. Sebentar. Oke, sentai aja Kak Hansen. Tenang, tenang, tenang. Iya, tenang aja, tenang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua dan dokter Iren juga. Hari ini saya, Hansen ya, singkatnya aja, akan cerita sedikit mungkin ya tentang jurusan kedokteran dan jurusan lain yang terkait dengan ilmu kesehatan. Di mana, di sini ada topik yang akan saya bahas dan akan dimulai dengan apa sih sehat itu gitu ya. Karena pada hakikatnya, kita yang memang bergerak di bidang kesehatan tentunya ingin menyehatkan pasien. Tapi sebelum dari itu, kita harus tahu dulu dong, apa sih sehat itu gitu ya. Jadi, berdasarkan definisi dari bidang kesehatan dunia atau WHO, sehat itu sendiri adalah keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya kalau kita tidak ada penyakit ataupun tidak ada suatu kelemahan ataupun cacat. Jadi, kita menyebutkan, mohon maaf ada audiens yang belum ini ya, di-mute, boleh di-mute dulu, takutnya mengganggu suaranya. Saya mute aja kalau gitu. Saya menyebutkan kembali, jadi kalau dibilang sehat, itu berarti sempurna secara fisik. Jadi, dia berdasarkan melakukan aktivitas fisik dengan tanpa ada gangguan. Jadi, dia kalau orang agak, jadi tidak sesuai gitu dengan kalau misalkan kemampuan dia untuk melakukan aktivitas. Jadi, tidak ada hambatan secara fisik, maupun secara mental. Jadi, dia tidak ada kayak perasaan-perasaan negatif yang berkepanjangan. Jadi, dia sehat secara jiwa juga. Kemudian secara sosial, jadi dia bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa berkawan, bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain itu juga nyaman gitu. Jadi, sehat itu sebenarnya memang dia menyeluruh ya, dia lengkap gitu. Sebaik secara fisik, mental, maupun sosial. Nggak hanya kalau ketika nggak ada pilek, nggak ada batuk, dan sebagainya. Nah, kalau kita udah tahu nih, jadi sehat itu udah sepakat bahwa suatu definisi yang, suatu hal yang kompleks gitu ya, dan memang sulit untuk jadi sehat. Karena saya juga sebenarnya kalau ditanya sehat atau enggak, sebenarnya dari definisi ini saya nggak sehat gitu. Nah, terus yang kedua, saya mau cerita tentang perjalanan menjadi seorang dokter yang mana ini juga belum saya selesaikan, jadi masih berlangsung gitu ya, masih ongoing gitu. Nah, dimulai tentunya dengan kita masuk ke pergeruhan tingginya gitu ya, yang di situ ada fakultas kedokteran, dimana masuknya itu kan di sekolah yang ke negeri, PTN gitu ya, ada jalur undangan, ada jalur SBF, dan sebagainya, dan juga ada pergeruhan tinggi swasta gitu. Pengalaman saya sendiri, saya dulu lewat jalur rapor ya, atau SNMPTN, dimana saya sebenarnya juga awalnya tidak memilih kedokteran ya, jadi waktu itu saya sempat ikutan klinik pemilihan jurusan juga dari SG, karena juga alumni SG, dan waktu itu memilih beberapa jurusan lain selain kedokteran. Namun, karena satu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan untuk memilih tetap memilih kedokteran, dan waktu itu saya memilih di kedokteran UNPAD, karena dengan banyak pertimbangan, nilai, saingan, dan juga opportunity untuk beasiswa waktu itu, soalnya UNPAD itu membuka jalur beasiswa, ya, maksudnya beasiswa yang jadi fully funded gitu, jadi saya nggak bayar sama sekali untuk uang kuliah semesterannya. Nah, seterus, kalau kita udah dinyatai nih, lolos masuk ke pergeruan tinggi, ya, baik integrat ataupun swasta, maka kita resmi menjadi masiswa kedokteran, dimana kita akan menjalani pendidikan yang seringkali disebut sebagai pendidikan preklinik, alias pendidikan yang kayak kuliah-kuliah aja gitu, kayak di jurusan lain gitu, yang paling lama itu yang biasanya itu dijalani selama tiga setengah tahun atau tujuh semester, kalau lancar-lancar aja, dimana selama tiga setengah tahun sebelumnya, saya, ya, banyak belajar ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu kedokteran dasar, seperti anatomi, fisiologi, histologi, dan selain sebagainya. Dan, ketika seseorang sudah selesai ini, menjalani pendidikan preklinik, maka beliau mereka berhak menyandang gelar strategian kedokteran. Nah, ketika sudah selesai pendidikan preklinik sampai tiga setengah tahun, nah, saya sekarang nih, sedang menjalani pendidikan tahapan klinik atau yang sering dikenal sebagai jadi anak koas, gitu ya, dimana saya sekarang lagi rotasi atau lagi koasnya di RSHE, Sama Sakit San Sadikin, Sama Sakit Rujukan Tertinggi di Jawa Barat. Nah, di sini kita fokusnya belajar ilmu-ilmu pendokteran yang klinik. Jadi, kayak, misalkan ada pasien sakit A, ngobat ini, gimana sih, gimana cara ngediagnosisnya, dan sebagainya, gitu. Jadi, memang udah lebih aplikatif ilmunya dari yang di preklinik. Dan, tadi saya sebutkan rotasi ya, jadi rotasi itu kayak kita jalan-jalan gitu, bukan jalan-jalan, apa ya, kayak kita nyobain magang di berbagai departemen. Jadi, misalkan kan teman-teman tahu nih, ada spesialis anak, spesialis neurologi, spesialis forensik, dokteran jiwa, dan sebagainya. Jadi, kita sebagai anak OAS, kita akan nyobain untuk kerja di departemen tersebut, gitu. Dan, tentunya, setiap selesai stase, kita ada ujian-ujiannya. Dan, ketika sudah semuanya terlewati, belajar dan ujian-ujiannya, maka seorang anak OAS boleh mengikuti yang namanya Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau singkatnya UKMPPD. Ini kalau diibaratin, ini tuh kayak UN, gitu ya, kalau masih ada UN. Jadi, kayak UN buat anak OAS. Jadi, kalau misalkan udah berhasil nih, melewati ujian ini, baru nanti seseorang berhak menyandang gelar seorang dokter, dokter ya, dan boleh melafalkan sumpah dokter. Nah, ini adalah salah satu momen yang paling prestigius ya. Mungkin dokter Iren sudah menjalannya, saya mah masih belum gitu ya, berharap aja semoga cepat gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai sumpah dokter, kita bisa mengikuti pendidikan lanjutan lagi. Jadi, belum selesai nih sebenarnya. Masih ada yang namanya internship atau magang, gitu ya. Jadi, ini mah, kita udah jadi dokter, kita magang di rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya. Jadi, ini, kalau kata teman-teman yang udah internship sih, ya, sudah boleh dapat gaji ya, karena memang sudah jadi dokter gitu, jadi sudah dapat, berhak mendapatkan insentif. Nah, sampai sini selesai, nanti bisa mendapatkan SIP dan STL ya, pokoknya kayak simpelnya izin praktek gitu ya, baru nanti boleh memulai praktek sebagai dokter umum. Dan bagi yang, mereka yang tertarik untuk melanjutkan ke sekolah spesialis atau S2 ataupun yang lainnya emang enggak setelah tahapan ini selesai dilewati. Nah, ini aku mau sharing sedikit mungkin ya, mata kuliah atau apa aja sih yang aku pelajari waktu di preklinik. Jadi, mungkin ini akan berbeda tiap kampus, tapi dari FKU 4 seperti ini. Jadi, ini kalau mau dibayangin itu mirip-mirip kayak materi biologi kelas 11 ya. Kemudian, selain belajar tentang yang ilmu kedokteran dasar dan klinis, saya juga belajar tentang public health ya, ilmu kesehatan masyarakat dan juga belajar mengenai aspek bioetik dan kemanusiaan karena tentunya seorang dokter ini kan akan berhadapan dengan manusia lagi. Jadi, banyak sekali aspek etik dan kemanusiaan yang terlibat di situ. Kemudian juga, karena pada tahapan preklinik ya, di sini tahapan sarjana, seseorang itu wajib bikin penelitian, skripsi ya, yang mana juga KUV sendiri juga dari jurusan biologi juga pernah bikin itu. Jadi, tentunya kita dibekali dengan ilmu tentang penelitian. Ini contoh dari mata kuliah kedokteran di F4 yang aku sudah lewati di semester 5 waktu itu. Di sini aku tampilkan beberapa mata pelajaran yang kalian pelajari di SMA yang sebenarnya menurut aku pribadi ini membantu sekali untuk aku belajar selama di kedokteran. tentunya biologi sangat berkaitan ya, biologi sangat erat. Matematika, di sini kita bisa lihat ada mata kuliah statistik. Ini mah jelas banget ya, bahasa Inggris. Kenapa sih bahasa Inggris? Karena ilmu kedokteran itu termasuk ilmu yang updatenya sangat cepat, pesat. Dan biasanya update-update itu tersedianya dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau teman-teman yang memang sudah mahir atau sudah lancar bahasa Inggrisnya itu akan lebih memudahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang belum mahir itu masih bisa kok. Mungkin tapi extra effort aja. Jadi, mungkin akan bolak-balik gue translate. tapi nggak apa-apa. Itu semua bagian dari proses. Kemudian, fisika. Fisika ini sebenarnya kenapa warnanya beda juga? Karena banyak sebenarnya proses-proses di dalam tubuh kita yang sebenarnya itu bersesuaian dengan hukum fisika. Tapi maksudnya bukan artinya teman-teman harus yang ngerti banget fisika banget. Enggak. Tapi kalau ngerti konsep dasarnya itu akan kayak ngebudahin dan teman-teman jadinya nggak ngafal. Jadi, kalau teman-teman memahami saat belajarnya itu nggak cuma diafalin doang tapi memang benar-benar dipahamin gitu. Nah, simpatnya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya aku mau cerita tentang kalau teman-teman pengen kontribusi di kesehatan sebenarnya banyak cara selain jadi dokter gitu. Di dokter itu sebenarnya suatu privilege ya. Aku belum mendapatkan itu tapi sejak menjadi masjid-masjid dokter itu jadi tahu oh, keren banget jadi dokter ya. tapi maksudnya tidak harus jadi dokter untuk kontribusi di bidang kesehatan. Paling karena itu aku mau cerita tentang nakes gitu ya atau tenaga kesehatan. Dimana kalau kita lihat dari undang-undang tahun nomor 36 tahun 2014 tentang nakes ya. Nakes itu ada banyak golongannya. Nah, yang pertama di sini ada tenaga medis dimana tenaga medis ini termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Nah, terus ada tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, dan selainnya kefarmasian, apotekter, keseratan masyarakat yang sering banget edukasi-edukasi di zaman COVID ya. Suci tangan, 5M, 6M, dan sebagainya. Kemudian keseratan lingkungan, kemudian gizi, dan lain-lainnya. Keterapian fisik, dan sebagainya. Nah, terus kalau kita bicara prospek, dimana nih prospeknya, Kak? Nah, sebenarnya kan prospek itu tergantung dari ketersediaan nakasnya juga, dimana data dari tahun 2019, karena ini update 5 tahun sekali, dokter itu sebenarnya terlebihnya ketiga. Nah, sebelum dokter itu nanti baru, yang paling banyak itu adalah keperawatan, kemudian ada kebidanan. Terus yang ini nih, yang di bawah ini, yang warna-warni ini, yang di bawahnya, yang dikit-dikit ya, seperti ada kefarmasian ya, dia masih cukup, masih di bawah 10 ribu, kemudian ada kesehatan masyarakat ya, ada kesehatan lingkungan, gizi, dan sebagainya. Ini sebenarnya masih banyak opportunity-opportunity ya, kesempatan-kesempatan bagi teman-teman yang pengen kontrol ibu sih di bidang kesehatan, tapi nggak pengen atau mungkin belum berkesempatan untuk jadi masuk ke kedokteran. Jadi nggak harus jadi dokter untuk bisa kontribusi di bidang kesehatan. Nah, terus aku mau cerita nih tentang yang namanya One Health. Kenapa tiba-tiba ngomongin One Health? Nah, di sini ada kesehatan lingkungan ya, jadi kenapa casling ya, singkatan itu begini dari nakes, karena yang namanya sehat itu sebenarnya kita nggak cuma bicara pada manusia aja, jadi kalau kita mau benar-benar yang sehat yang utuh ya, atau disebut dengan One Health, One Health itu jadi adalah suatu pendekatan kita pengen jadi sehat dengan cara kita memperhatikan kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, termasuk di sana hewan dan tubuhan ya, di mana saling terkait, gitu. Jadi kalau simpelnya, kalau lingkungannya rusak, lingkungannya tercemar, polusi, dan sebagainya, itu kan jadi sumber penyakit. Manusianya sakit, hewannya juga sakit. Kalau hewan misalkan yang sakit duluan, hewan itu kan juga sumber makanan bagi kita ya, kalau banyak hewan-hewan ternak, yang juga pada sakit, terinfeksi satu penyakit tertentu, kita juga jadi kekurangan makanan. Atau tumbuh-tumbuhan ya, hasil panen, juga banyak yang rusak, itu juga akan menginggung ketahanan pangan. Ataupun banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya ditularkan dari hewan ke manusia, ataupun sebaliknya, rabies, toxoplasmosis, dan sebagainya. kesehatan itu kita bicaranya memang tidak bisa fokus pada manusia saja pada akhirnya. Jadi banyak aspek yang terkait. Jadi even dokter hewan pun yang memang dia fokusnya merawat hewan, pada akhirnya kalau hewannya tetap sehat, itu kan juga akan melindungi kesehatan manusianya. Kayak pada kasus rabies yang biasanya pada anjing, kalau anjing rabies yang nggak diobatin, nanti nyebar ke manusia juga bahaya kan kita juga. Jadi pada akhirnya teman hewan juga dia berperan untuk menjaga kesehatan manusia itu juga sendiri. Jadi One Health itu dia sebenarnya isunya banyak sekali yang kalau teman-teman penasaran apa itu One Health bisa baca sendiri, tapi disini aku menunjukkan ada banyak isu yang terkait dengan One Health dan disini perlu bantuan banyak pihak dari pihak dokternya, dokter hewan, dari kesatuan lingkungan, dari petani untuk menjaga supaya tenaga tetap sehat dan sebagainya. Mungkin dari aku kurang lebihnya mohon maaf kalau agak kecepatan atau ada hal-hal yang kurang teman-teman mengerti, tapi nanti kita bisa diskusi di akhir ya, seperti kata Kak Ovi. Kalau gitu aku kembaliin kepada MC ya, Bangga Kak Ovi. Nuhun, Kak Hansen, terima kasih. Oke. Oke. Nah, teman-teman, kita udah dapet ilmu yang bermanfaat banget ya dari Kak Hansen. Yang mana tadi kalian udah jadi dapet bayangan nih kalau misalnya mau ke dokteran tahapnya ternyata tes dulu bisa ikut SNM, bisa ikut SBM atau bisa ikut juga seleksi mandiri. Bisa di perguruan tinggi negeri, bisa juga di perguruan tinggi swasta. Terus tadi Kak Hansen juga ungkit-ungkit tentang beasiswa. Nah, mungkin juga nanti nih ada yang mau nanya-nanya tentang beasiswa, bisa dicatat dulu. Kemudian, tadi kalau aku rangkum, ternyata panjang sekali yang Kak Hansen jalani. Terima kasih Kak Hansen sudah bertahan sampai saat ini. Kak Hansen sudah melewati ujian masuk kuliahnya, sudah tiga setengah tahun lulus. Selamat ya atas kelulusannya di tahun ini. Sekarang, semoga kita doakan bersama-sama. Semoga koasnya lancar, setiap stase lancar, ujiannya lancar, dan hasilnya memuaskan. Dan, pasti endingnya semoga nanti bisa mengapti ya ke Indonesia. Kemudian, tadi juga kita disinggung tentang pelajaran. Karena banyak nih yang masuk ke dokteran hanya karena pertama mungkin gengsi aja. Atau disuruh ortu aja. Atau karena nggak mau ketemu fisika lagi Kak. Padahal ternyata di tubuh kita pun segala ilmu pengetahuan akan berkaitan. Biokimia tetap ada landasan fisikanya juga. Jadi, jangan milih kedokteran cuma karena nggak mau ketemu fisika. Tetap ada walaupun korsinya kecil seperti itu. Dan, jangan berpendapat kalau tenaga kesehatan dokter aja. Ternyata tadi kata Kak Hansen ada keperawatan juga, ada kebidanan, dan bahkan ada sisi yang nggak kita sadari seperti fisioterapi, terus ada kesehatan lingkungan, dan yang mana mereka semua harus saling bekerja sama, satu sama lain, agar lingkungan baik manusianya pun tetap sehat, yaitu di konsep One Health itu sendiri. Terima kasih Kak Hansen, sangat bermanfaat ilmunya, dan kita akan lanjut aja ya ke materi kedua kita yang nggak kalah menariknya, materi utama kita hari ini, yang akan diisi oleh dokter-dokter Irene Junior, beliau merupakan spesialis anak dan ahli tumbuh kembang, yang merupakan dokter di rumah sakit UI, dan beliau juga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau akan sharing hari ini tentang pengalamannya menjadi dokter selama ini, pengabdiannya, karena semua harus benar-benar dari hati, kita harus ada sisi kemanusiaannya, dan pertaruhannya sebagai tenaga kesehatan. Untuk dokter Irene, kami persilahkan untuk mengisi materinya. Silahkan dokter Irene. Ya, baik. Terima kasih Kak Ovi, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi rasanya enggak serok ini ya, Kak Ovi ya, semuanya pada tutup muka nih. Oh, iya nih, kayaknya kita harus saya pengen kenal nih. Boleh enggak ya, ini yang ikut peserta adik-adik atau anak-anak nih, atau ada mami-maminya juga ikut. Kita share video di peserta. Kak, kenal maka tak sayang. Nanti di akhir harus foto nih ya, Kak Ovi ya. Karena saya berangkat dari ilmu kesehatan anak, jadi saya pengen lihat muka anak-anak saya di sini. Ya, coba ada yang belum, yuk. Kita jangan malu-malu. Atau ada yang jangan-jangan masih pakai daster ya? Kayaknya nih ya, masih pakai. Ada orang Korea nih, ikutan sama kita. Ya, jangan malu-malu ya. Nanti kalau kita ketemu, nanti enggak kenal lagi. Padahal sharing seperti ini sangat-sangat perlu ya, buat kita ya, semuanya. Baik, terima kasih atas undangannya suatu kehormatan buat saya bisa sharing. belum pengalaman yang seperti gimana sih ya, Kak Ovi ya. Saya juga terima kasih ya, tadi sudah dihantarkan mengenai kedokteran oleh Dr. Muda Hansen ya. Kita panggilnya Dr. Muda Hansen, benar ya? Iya dok. Sekarang kita enggak pakai koas-koas lagi, tapi menghargainya dengan Dr. Muda Hansen. Baik, jadi rupanya peserta kita memang masih malu-malu, Kak Ovi, enggak apa-apa. Ada ya. Yang penting nanti kita melesat bersama SG ya, menuju impian dan cita-cita. Jadi, kalau boleh di-sharing apa namanya, menjadi dokter itu atau masuk UMPTN bukanlah akhir dari perjalanan, tapi permulaan perjalanan justru ya. Get real, welcome to the jungle. Gitu ya. Nah, nanti setelah melewati seperti Dr. Muda Hansen, kemudian begitu jadi dokter yang tadinya ada bimbingan, semua yang kita kerjakan di bawah supervisi, sesudah itu nanti tanggung jawab adalah tanggung jawab musuh penuhnya. Dan itu semuanya harus bisa kita pertanggung jawabkan baik secara lisan ataupun tertulis. Nah, saya pengen tanya dulu. Dr. Muda Hansen lulus dari SMA mana ya? SMA N2 Depok dong. Oh, SMA N2. Orang Depok rupanya ya. Depokers ya. Baik. Kalau saya, saya lulus pada tahun 1993 dari SMA Negeri 28. Tetangganya SG. Saya lihat tadi SG juga ke alumni saya ya. Waktu itu pernah ada sharing ya di 28. sesudah saya lulus saya tadinya masuk waktu itu belum ada ya Dr. Muda Hansen mengenai apa namanya sekarang kan IPA-IPS ya. Dulu A1, A2, A3 ya. Dan saya sangat tidak ingin menjadi seorang dokter. Sangat tidak ingin. Jadi saya dipaksa sebetulnya seperti tadi Kak Opi bilang. Dipaksa oleh orang tua ya. karena orang tua saya dokter. Biasanya gitu kan ya. Nah, supaya bukunya murah. Kalau buku ke dokteran mahal ya Hansen ya. Iya dok, mahal. Tapi itu dulu sebelum zaman pakai online-online. Sekarang kan tinggal e-book gitu ya. Kalau dulu harus bawa buku yang berat-berat itu. Namanya Ganong, Sobota, Gaitan. Itu semua buku berlembar-lembar. Kalau fotokopi nggak enak karena nggak ada gambarnya. Nanti antara gambar pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, perserafan, otot. Kalau hitam putih kan gimana liatnya ya. Jadi mau nggak mau beli buku asli yang harganya mungkin diterjemahin dari dolar ya. Nah sekarang udah enak mau beli e-book gitu ya. Jangan-jangan ada di Tokopedia ya Hansen ya. Buku penukeran. Oh iya ada. Jadi sesudah itu saya dulu memilih jurusan A1. Saya justru memilih jurusan ilmu fisika ya. Bukan ilmu biologi. Nah tetapi waktu itu saya dapat ancaman ya. Ancaman dari ilmu saya almarhum. Kalau kamu masuk bukan ke dokteran, kamu kesulitan, tidak ada yang ditanya, awas ya. Mama nggak mau bantu. Nah gitu serem ya. Coffee ya. Ada nggak ya orang tuanya? Masih ada nggak ya di sini? Akhirnya dengan berat hati saya ikut ujian dan alhamdulillah saya masuk Fakultas Kedokteran UI dengan berat hati loh ya. Bukan sombong. Karena memang bukan cita-cita saya. Karena saya bukan jijian. Saya nggak suka ngelihat aduh ini apaan sih ini semuanya gitu ya. Nggak suka gitu tadinya. Lalu kalau dulu pendidikan kedokteran ditumpu dalam waktu 6 tahun ya. Kalau Dr. Muda Hansen sekarang 5 tahun mungkin ya. Sudah selesai. Kalau saya 6 tahun dan belum dibagi menjadi modul-modul seperti tadi tetapi menjalani masing-masing ilmu kesehatannya. Jadi ilmu kesehatan anak sekian bulan ilmu kebidanan sekian bulan tapi memang awal-awalnya kuliah dulu sebelum menjadi sarjana kedokteran. Nah waktu di perkulian awal ini karena saya nggak suka jadi nilai saya rantai karbon. Tahu rantai karbon? C fisika C C C gitu ya saya bilang bodo ah pokoknya asal lulus seperti itu ya tapi lama-lama sesudah tingkat 2 saya malu nih ya dulu mantan ranking di SMA kok begini nih saya merasa bahwa saya mau merontak merugikan diri saya ya merugikan diri saya disitulah saya mulai bangkit pelan-pelan ya dengan mencoba memahami ilmu-ilmu ini semua. sulit iya betul sulit pengen keluar sangat ingin keluar tetapi mau nggak mau harus saya jalani ya lalu saya tempuh pendidikan kedokteran selama 6 tahun jadi saya jadi dokter ini udah 23 tahun ya Kak Ovi ya sampai sekarang ya kalau diingat-ingat saya nggak mau tuh balik belajar dari awal ya apa namanya berat-berat apalagi kedokteran sekarang ya mahasiswa kedokteran sekarang sangat amat berat ya bukan berarti mau membuat jiper adik-adik atau anak-anakku semua disini ya tetapi memang itulah yang tuntutan zaman sekarang lebih berat dari zaman dulu ya kalau boleh saya bilang enak zamanku gitu ya zaman dulu gitu ya nah kemudian 6 tahun nah waktu itu sebetulnya di batas angkatan saya di atas saya itu masih diwajibkan untuk namanya PTT ya kalau sekarang internship dulu namanya PTT dokter umum ya tetapi persis di angkatan saya mengingat banyak dibutuhkan dokter spesialis itu dibuka boleh dari kedokteran umum siapa yang mau ngambil spesialis gitu ya saya pikir kalau nanti sekolahnya biasanya sekolah kalau lebih tua lebih susah ya jadi saya ambil spesialis anak ya meskipun kadang-kadang bete juga anak kalau dideketin dikit merengek belum diperiksa udah nyebelin pokoknya kakinya ditendang-tenang gak bisa diperiksa kalau udah dilihatin sama gurunya atau supervisornya kita keringatan ya seolah-olah kayak gak bisa periksa anak ini harus tenangin kita mesti ciluk ciluk padahal kita deg-degan gitu ya mau ujian tetapi itu ditempuh juga dalam waktu 4 setengah tahun harusnya 4 tahun 4 setengah tahun waktu itu saya tempuh karena saya sempat cuti melahirkan di tengah-tengah pendidikan spesialis saya jadi jangan lupa ya kalau pun jadi dokter tetap harus cari jodoh ya Hansen ya baik dok jangan dicuekin ya kayak gitu ya jadi saya menikah di tengah-tengah pendidikan spesialis saya barulah saya menempuh PTT itu atau insenship itu di daerah Sumatera Utara Pulau Samosir jadi terpencil masih masuk lagi ke dalamnya di RSUD Hadrianusinaga ya sangat kaget karena dari pusat pendidikan saya lulusan FKUI kemudian spesialis anak lulusan FKUI yang alatnya sangat lengkap pusat rujukan nasional harus ke pedalaman yang alatnya gak ada nah ya disinilah pertama kita minta pertolongan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan sesuatu ya lalu bagaimana cara kita untuk berbuat maksimal di tengah-tengah minimalnya peralatan dimana kita dari kota besar terjun ke masyarakat ya yang ketiga langsung berkomunikasi dengan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat misalnya kita biasanya ngomong pakai bahasa kedokteran nah kalau untuk menedukasi masyarakat harus kepada masyarakat dengan bahasa awam seperti itu yang keempat ada yang masyarakat yang terima ada yang gak terima kalau anaknya sakit jadi masalah dimarahin orang tua pasien sudah kenyang ya dari mulai yang marah-marah karena anaknya dalam kondisi gawat darurat maki-makinya dekat hatinya di kuping saya ya kira-kira berapa senti ya diteriakin disitu sampai marah-marah gini-gini itu sudah dijalani prinsipnya adalah kita sebagai seorang dokter berusaha menolong tidak ada yang berusaha mencelakakan pasien kita tetapi memang kita tidak punya kuasa atau tidak bisa menjanjikan keberhasilan suatu terapi jadi kita gak bisa nah itu yang harus kita jelaskan kepada orang tuanya pada saat orang tua marah-marah yaudah kita yang sehat kan kita terima karena itu bentuk dari kesedihan ya dan segala macam itu harus kita jalani di samping waktu itu untuk mencari karena saya baru melahirkan untuk pergi ke samosirnya mencari kebutuhan pribadi di dalam situ juga sangat mahal ya karena kan barang-barangnya juga gak mudah didapat dari toko suatu toko kelontong disitu dia bawa rujukan eh bukan rujukan bawa barang-barang dulu dari Medan baru pengadaan ada baru tersedia semua seperti itu ya sambil menjaga anak sambil berpraktek gitu ya kadang-kadang kalau dipanggil ada gawat darurat ke IGD lagi pakai cahana pendek tuh mandi anak saya oh iya iya sebentar-sebentar nanti anak saya saya titipin dulu sama sejawat dokter yang ada disitu lari-lari saya pakai pakai seragam baru ke UGD nah itu berat ya tetapi bisa dilalui ya nah kemudian setelah kembalinya dari situ saya melamar sebagai staff di RSCM FKUI ya dan saat ini saya bekerja di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo dan juga RSUI di Divisi Pediatrik Intensive Care jadi saya dokter ICU anak ya melayani emergensi dan juga melayani ruang gawat darurat anak bukan dengan anak-anak yang manis dan lucu bukan dengan anak-anak yang kita timbang ya jadi saya mohon maaf klarifikasi K.O.V saya bukan ahli tumbuh kembang tapi saya intensifis anak jadi SPAK itu konsultan ya ya jadi bukan dengan anak-anak yang bisa kita ciluk bain tapi anak-anak yang sudah in dying ya sudah dalam kondisi kritis mungkin perlu alat bantu nafas ya dan ini kembali lagi membuat kita harus melakukan apa ya edukasi kepada orang tua yang kembali lagi kalau orang tua yang gak terima dimarahin kalau masalah pernah ditodong pistol karena orang tua yang gak terima juga pernah gitu ya nah disini kita perlukan untuk tenang karena yaudah kita serahkan aja semua sama Tuhan ya lalu yang berat memang pas masa pandemi ya masa pandemi dan itu sangat berat sekali saya juga lihat teman-teman saya yang bekerja di pusat COVID apalagi perawat ya perawat itu kalau dokter mungkin bisa visit beberapa jam terus dia keluar tapi perawat itu 24 jam ada disitu memakai baju dobel-dobel berjam-jam mau keluar ke toilet harus pakai pampers dia kalau karena kalau dia keluar ke toilet seluruh baju itu harus dibongkar pelan-pelan dan dia harus ambil set yang baru kalau enggak kalau tidak kita bisa ketularan COVID jadi bajunya itu berlapis-lapis seperti mungkin Kak Ovi pernah lihat di gambar-gambar atau di media pakai double masker dan segala macam itu bukan suatu hal yang nyaman lah pasti ya apalagi terus kemudian kita harus bekerja melakukan aktivitas kita dan sebagainya ada beberapa teman sejawat kami juga yang sudah berpulang karena menderita COVID ini atau ada yang mungkin bukan karena COVID tetapi memang karena ya tadi Hansen saya sudah merasakan saya sendiri bukan dalam kondisi yang sehat tetapi memang sebagai apa namanya seorang pelayan medis itu memang musti seperti itu jadi kalau ada orang yang aduh saya enggak tahan nih belajar enggak pakai AC gitu ya itu musti dipikir-pikir dulu nih atau saya harus disediakan sesuatu gini-gini karena enggak karena sejak dari pendidikan kedokteran awal nanti Hansen masuk koas itu biasanya kita adek koas lah yang paling keset ya sebetulnya betul ya Hansen ya biasanya di pelayanan ya dok dari SK jadi keset ya dok keset ya biasanya tolong deh ambil ini lari kamu ke sana ambil ini ini bikin suruh-suruh baru lari tempat yang satu lari tempat lain jadi kalau saran saya jadi SK itu jangan pakai sepatu hak ya bisa ke selewok kakinya jadi mendingan pakai sepatu roda kali ya tetapi dia harus dia akan banyak belajar ilmu di situ melihat memegangi sesuatu dan segala macam diskusi bahkan diskusinya kadang kalau di UI itu ada ada English Day ya jadi satu harian itu mungkin di sana juga ada ya di Hassan Sadikin ya pasti juga adalah seperti itu di samping saya sebagai staff saya juga harus mengajar mahasiswa-mahasiswa kedokteran ya mungkin teman-temannya Hansan yang ada di FKUI ya eh di FKUI ya betul tapi kalau saya nggak sempat ngajar itu saya mesti mengajarnya jadi sesudah saya melakukan pelayanan jadi saya pulang jam 5 kemudian mandi dan segala macam di jam 7 saya harus mengadakan zoom meeting untuk mahasiswa kedokteran seperti itu ya karena kan kita juga harus mendidik generasi muda ya nggak selamanya kita ada di situ tetapi mendidik generasi muda menjadi yang yang terbaik nah kemudian karena kepentingan dari saya anggota apa namanya PNS di Kemen Ristek dikti ya jadi saya harus guru-guru itu sekarang harus S3 jadi saya juga menampau pendidikan S3 juga di UI lulus tahun 2000 eh sebentar ini tahun berapa ya sekarang saya sampai lupa 2022 jadi saya tulus di Januari 2018 ya namanya juga pendidikan S3 dengan nangis sejarah ya jadi semuanya itu tapi percaya ya ada masalah pasti ada waktu penyelesaiannya seperti itu nggak selamanya kita akan terpuruk di situ terus berlama-lama nah masalahnya kita harus punya suasana yang mau bangkit ya mau bangkit berusaha menyelesaikan sesuatu jangan lari ya kadang-kadang kalau lagi lagi tesis ya kalau lagi menyusun apa namanya skripsi lah apa namanya itu ya nah itu kadang-kadang dikejar-kejar sama dosennya ya udah selesai belum aduh kita habis jaga malam jadi kalau habis jaga malam itu besoknya kita harus kerja ya bukan berarti kita tidur jadi habis 24 jam jadi bisa kalau waktu pendidikan bagian anak itu jadi kita habis dari pagi sampai besok pagi lagi sampai nanti jam pulangnya ya 24 jam tambah di hari keduanya baru kita bisa istirahat jadi itulah yang menjadi sekelum cerita saya pernah saya sampai tidur sampai udah capek banget terus anak-anak saya sampai bangunin saya lihat kok nangis dia berusaha bangunin mereka berusaha bangunin saya kok saya gak gerak-gerak ya dikirakan saya mati gitu ya jadi karena sangkin tidur pulusnya gitu gak bisa bangunin bunda gitu ya aku kira bunda mati gitu katanya jadi sampai sangkin udah capeknya ya seperti itu Kak Ovi yang bisa saya bagikan sekali lagi bukan untuk nakut-nakutin tetapi jadilah seorang yang tangguh apapun bidang pelayanan Anda oh ya satu lagi kalau di UI kita punya rumpun ilmu kesehatan jadi FK itu tidak berdiri sendiri jadi ada fakultas kedokteran fakultas kedokteran gigi kemudian fakultas kesehatan masyarakat fakultas keperawatan dan satu lagi farmasi seperti yang tadi dokter muda Hansen katakan jadi saat ini justru yang tadi ya yang di diagram bar itu masih banyak yang kurang farmasi dan penunjang medis itu kita masih sangat kurang masih sangat kurang apalagi sekarang dengan berusaha menemukan obat baru banyak penelitian penelitian kemudian tim research untuk percobaan hewan dan sebagainya kayak kita aja vaksin covid ini kan berlapis-lapis kan harus dari fase 1, 2, 3 nah untuk orang-orang yang bekerja di bidang itu itu masih sangat sangat amat kurang gitu ya nah jadi banyak sekali yang mensupport kesehatan saya juga pernah diminta untuk ikut dalam tim intoksikasi kalau gak salah apa intoksikasi itu artinya keracunannya di daerah pantai apa untuk melihat bahwa lautnya sudah tercemar oleh pelumbum kalau gak salah ya pelumbum itu timbal banyak anak-anak yang lahir cacat akibat mengkonsumsi air dari laut itu karena dia tinggalnya di daerah laut itu dan telah ditelusuri ras-rasanya karena keracunan dari itu sehingga perlu tindakan segera nah seperti itu mudah-mudahan kita dapat generasi baru yang sangat menyokong untuk kesehatan seluruh masyarakat Indonesia demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Iren Dr. Iren mari kita sama-sama ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama 23 tahun ini untuk Indonesia berkat Dr. Iren ya kesehatan Indonesia terus selalu berkembang terus maju dan dari cerita Dr. Iren tadi kita benar-benar dapat ilmu yang bermanfaat banget sungguh menginspirasi terutama ternyata nih ada yang mungkin yang memang masuk dokter karena paksaan tapi aku salutnya dengan Dr. Iren adalah dia mau bertanggung jawab atas pilihannya dia bisa mengubah paksaan tadi menjadi dorongan dan motivasinya bagi kalian semua juga yang mungkin ada di posisi yang sama sekarang kalau misalnya paksaan kalian bisa bertanggung jawab untuk mengubah itu menjadi dorongan motivasi yuk lanjutkan dulu gitu ya nanti dicoba dulu dan dari cerita Dr. Iren juga kita melihat kondisi tadi Indonesia ya ternyata dokternya memang banyak tapi persebarannya mungkin yang masih kurang dan ditambah alat-alatnya juga yang mungkin di perkotaan kita kayaknya mudah sekali dapat akses kesehatan tapi di sana itu sulit jadi mungkin di sini nih yang punya cita-cita untuk masuk ke teknik biomedis kita perlu banget nih Indonesia nih untuk alat-alat kesehatan dan yang tertarik dengan farmasi juga yuk kita masih butuh banget nih untuk riset-riset obat-obatan bahkan kalau di biologi sendiri kadang suka ngebantuin juga tuh untuk uji prekliniknya ke hewannya juga sebelum ke uji klinik kemanusianya dan tadi saya juga salut banget sama dokter Iren cerita tentang manajemen waktunya yang menikah punya anak sambil S3 nah mungkin nanti bisa share nih mungkin ada teman-teman yang kepo gimana nih cara manajemen waktu seperti itu mungkin nanti bisa ditanyakan terima kasih sekali lagi untuk dokter Iren untuk segala dedikasi dan pengapiannya kita akan buka ya teman-teman sesi tanya-jawab untuk sesi tanya-jawab akan aku buka sesi pertama dulu untuk sesi pertama akan aku buka tiga pertanyaan nanti akan dijawab dulu baru kita buka ke sesi pertanyaan yang kedua yuk teman-teman silahkan tanyakan apa yang mau ditanyakan semuanya kakak tunggu boleh lewat audio boleh juga lewat chat ya kalau kayak malu-malu nih semuanya nih gak nampilin wajahnya gak apa-apa tapi ayo kita kritis kita tanyakan semuanya yang masih kalian ingin ketahui kalau mau nanya lewat chat boleh kalau mau nanya lewat audio juga boleh kita tunggu dulu sama-sama ya ini masih pada bangun kan ya oke mungkin sambil nunggu sesi pertanyaan teman-teman ada yang mau bertanya kak sambil nunggu sesi pertanyaan mungkin aku yang sambil bertanya-tanya juga jangan-jangan langsung takut kak gara-gara tadi saya cerita malah jadi takut udah jiper duluan jangan takut ya kita butuh generasi muda nih soalnya ya sebelum saya pensiun kita butuh generasi yang baru nih adik-adik ya betul yuk jangan malu-malu apapun yang mau ditanyakan boleh dalam hal kedokteran atau keperawatan farmasi atau tenaga medis alat-alat medis atau mau nanya tadi beasiswa apa aja nih ya gitu yuk boleh atau ada yang mau nanya UI-nya dokter Iren dari UI nih mau nanya UNPAT-nya kehanasan dari UNPAT nih kalau belum ada pertanyaan mungkin sambil nunggu pertanyaannya aku yang bertanya dulu untuk dokter Iren dan Hansen juga aku salut banget dengan beliau-beliau ini yang bisa manajemen waktu dengan sangat baik kira-kira apa sih tips utama untuk manajemen waktu kadangkan kalau SMA ngelasa aduh tugas udah banyak banget tugas kurikulum merdeka tugas fisika kimia, bio nah ternyata ya kedokteran ini nanti wah tadi ceritanya padat banget ya nah apa nih kira-kira tips manajemen waktu dari dokter Iren dan juga dari Hansen ini yang jawab siapa dulu ya kak silahkan Hansen dulu oke selamatkan Hansen dulu kalau manajemen waktu sebenarnya ini hal klasik sih tapi mulai dari bikin dulu skala prioritas kali ya tentuin mana yang penting mendesak gitu-gitu jadi dibuat dulu skala kayak gitu terus dijadwalin aja kayak mana yang harus diselesaikan sekarang mana yang bisa ntar gitu dan jangan suka numpuk-numpuk kerjaan di akhir jangan jadi deadliner lah ya singkatnya gitu karena kalau jadi deadliner nanti hidupnya stress di akhir nanti jadinya terganggu lah mental health ya kan zaman sekarang mental health issue ya kayak gitu lebih ke bikin skala prioritas dan stick to the schedule yang udah kalian buat aja sih kalau aku simpel kayak gitu aja kalau dari dokter Iren bagaimana dok? ya terima kasih dokter Muda Hansen ya buat ke Ovi persis ya tadi yang dikatakan oleh Hansen satu jangan pernah menunda sesuatu ya apalagi saya ini yang kerja di emergensi kalau menunda udah sekutbah ya sama pasiennya ya misalnya aduh ntar dulu deh lagi enak banget nih lagi pengen ini ya udah udah dadah deh dadah gitu ya sama pasiennya nah intinya kini kita gak bisa kerja seorang diri ya kita gak bisa ke orang diri jadi bangunlah sistem yang baik itu bukan otomatis ya saya waktu awal-awal betul-betul keteteran kadang-kadang kalau udah capek sekali bisa nangis aduh saya ngapain sih kayak orang gila seperti ini gitu ya ngapain saya kerjain begini saya udah capek udah ini udah cukup lah gitu ya terutama saya juga udah capek begini saya udah pasti gak praktek di swasta lagi ya udah udah bener-bener hanya untuk mengabdi di rumah sakit pemerintah saja ya dan untuk di FKUI jadi satu untuk di dalam keluarga saya pasti saya punya sistem bagi tugas yang baik dengan suami saya dan dengan anak-anak saya ya dan saya tidak punya seorang pembantu rumah tangga jadi semua nih harus dikerjakan sendiri dan saya juga memulai anak-anak yang harus bisa setidaknya kamu menolong dirimu sendiri jangan nyusahin orang ya setidaknya masak apa telur atau sayur atau masak nasi harus ada yang gantian sikap kamar mandi harus ada yang gantian setrika dan sebagainya tetapi kerjakanlah yang menjadi bagianmu dengan tenagamu jangan jadi jangan over juga kalau memang sudah overload berhenti kemudian di lingkungan kerja saya juga punya tim dimana di dalam tim ini ada satu kadang-kadang merasa apa ya apa sih namanya kalau kita ada overload pekerjaan kita merasa burnout kita akan bilang yaudah kekerjaan kamu kita tackle bersama yang lain jadi kita juga sistemnya bagus karena gak mungkin kita kerja sendian lo gue-gue itu gak bisa gak bisa sama sekali di kedokteran ya jadi bagi tugas dengan baik dan kita tahu kealian seorang dimana kita hargai dan kita untuk bisa bekerja sama dengan baik ya kemudian berusaha untuk misalnya kita tahu nih misalnya saya terhadap murid-murid saya saya tahu murid yang ini bagus murid yang ini kurang nah kita bisa menyusun suatu sistem sebelum kamu diskusi dengan saya supaya nilainya gak jelek minta bantuan dulu sama temennya gitu ya untuk misalnya makalahnya dilihatin diiniin baru nanti kita diskusi bersama seperti itu jadi ada sistem yang harus dibangun gitu ya seperti itu nah itulah yang mungkin bisa saya saya gak katakan itu mudah ya itu dibentuknya bukan satu dua hari ya untuk mengubah perilaku apa namanya seseorang itu bukan suatu hal yang mudah ya seperti itu saya juga dulu waktu saya mahasiswa sangat-sangat sering menunda pekerjaan ya bahkan waktu saya mau lulus bagian anak saya penelitian saya itu penelitian genetik ya jadi saya harus mengundang orang tua dulu saya ambil darahnya saya lakukan isolasi DNA saya lakukan sequencing dan sebagainya untuk suatu penyakit bagian anak untuk karena saya lakukan itu lagi hamil tua saya untuk ngumpulin pasien untuk edukasi itu rasanya aduh capek ya itu daftar pasiennya udah ada sama nomor telponnya terus saya jadi gak enak karena saya sangat didukung ya sama almarhum mama saya itu dia ambil bukunya terus dia dia telponin pasien itu satu-satu mengaku bahwa itu saya gitu ya saya dokter Iren saya mau mengundang anda gini-gini itu dikerjakan oleh mama saya sampai ya ampun saya jadi gak enak akhirnya mau gak mau saya jadi bangun untuk ngerjain sendiri nah hal-hal seperti itu harus sudah ditinggalkan jauh-jauh ya karena kita berhadapan tiap hari itu ada aja masalah barunya jadi kalau kita postpone ya kalau kita menunda sesuatu ya alamat bahwa pekerjaannya ada saja yang gak beres gitu karena kita gak mungkin kayak montir ya misalnya setirnya ada gak power steering terus dia mencong kanan-kiri besoknya tinggal ke bengkel perbaiki kalau kita gak bisa bilang sama kita eh ibu maaf ya kemarin obat yang saya tulis tuh salah gitu ganti sini gak bisa seperti itu nah hal-hal seperti itu ya pertama dibangun dari empati ya bisa merasakan penderitaan orang lain kalau saya jadi orang tuanya ya bahwa anak itu berharga di bidang saya ya karena saya bagian anak itu berharga bagi setiap keluarga ya meskipun anaknya tujuh tetap aja tiap anak berharga gitu ya nah itu selalu menyatakan bahwa anakmu tuh anakku kalau lagi aku rawat seperti itu jadi kita akan terus berusaha mencari bagaimana solusi yang terbaik buat anak ini karena itu anak saya juga ya seperti itu sih Kak terima kasih jawabannya untuk Kak Hansen Dr. Muda Hansen dan Dr. Iren kita benar-benar dapat pelajaran banget ya ternyata dari hal pertama skala prioritas mana yang mendesak mana yang tidak mendesak kalian udah harus bisa bedain terus tadi dari Dr. Iren sudut pandangnya keren banget nih keluarga Dr. Iren mereka punya super sistem yang baik sekali bisa bagi tugas antara tugas suami tugas anak tugas istri jadi nanti kalau nyari suami nyari istri cari servisi misi juga ya ya betul harus tentu jadi biasanya saling mendukung dan ya tahu porsinya yang mana saja gitu nggak saling bergantung yang berlebihan gitu tahu tugas masing-masing dan di lingkungan kerja juga Dr. Iren seperti itu ternyata ada timnya mereka membangun sistem tim yang sangat bagus ke mahasiswanya juga bagus sekali jadi ini daripada buang waktu sebelum bimbingan bareng dulu nih sama anak-anak yang pintar baru nanti diperbaiki misalnya kalau Dr. Iren jadi bener-bener nggak buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting dan pertama tadi super sistem banget yang wow sekali oleh orang tua dari Dr. Iren ibunya sampai mendukung untuk tadi ketika lagi nggak ada waktu dicoba dibantuin semoga kita punya super sistem yang seperti itu juga ya di hidup kita jadi iri kemudian rasa empati juga nggak boleh kita pisahkan sebagai sisi kemanusiaan kita nah teman-teman disini ada yang mau bertanya juga gak nih aku lihat kolom chat masih sepi-sepi aja nih tapi semoga kalian tetap bisa mendengarkan dan ilmunya bisa kalian aplikasikan ya kehidupan sehari-hari mungkin mengubah perilaku bener seperti Dr. Iren akan sulit tapi sehari dua hari kalau kita terus biasakan pelan-pelan pasti bisa sama belum ada pertanyaan juga aku lagi nih kayaknya yang nanya nah mungkin aku akan bertanya untuk biasiswa karena kayaknya itu penting banget banyak yang nyari tahu tentang biasiswa pas aku polnya juga dulu seperti itu katanya UI mahal orang tua aku nggak setuju kalau aku masuk UI ternyata pas aku masuk UI waduh enak banget ya ada BOPB dan mungkin kedokteran pun nanti lebih banyak lagi nih biasiswanya nah mungkin aku ingin bertanya tentang biasiswa sendiri untuk ke Hansen khususnya di UNPAD dan mungkin dokter Iren juga ada punya pengalaman untuk biasiswa mungkin bisa mau yang menjawab duluan ini saya bebaskan mau Hansen dulu ke Hansen dulu dokter muda Hansen maaf Kak tadi sialnya kurang bagus tadi oke mungkin dari dokter Hansen kita sharing biasiswa yuk sekarang disini video saya nggak kelihatan ya yaudah batang nggak sih nggak terlihat oh tidak terlihat ya dok ya sepertinya yaudah mohon maaf nanti saya coba perbaiki dulu nanti kalau untuk biasiswa sih banyak sebenarnya ya jadi kalau dari UNPAD sendiri tuh ada biasiswa Ayun Ambing jadi dari alumni-alumni FKUNPAD mereka membantu teman-teman yang lagi kuliah di FKUNPAD yang kekurangan biaya gitu ya ada juga biasiswa dari banyak bank-bank mereka banyak nginasi biasiswa gitu tapi tentunya dengan berbagai syarat ya jadi maksudnya intinya adalah kalau udah masuk ke FK tuh jangan takut masalah biaya karena selama kita mau usaha pasti ada jalan gitu ya yang buat kebantuin kita buat nyelesaian pendidikannya yang penting kitanya tetap mau belajar usaha gitu ya biaya itu jaman sekarang banyak kok yang membantuin gitu dari berbagai pihak baik dari pihak yang memang dari kampusnya atau dari pihak swasta dan sebagainya lah kalau yang aku tadi sebutin biasiswa di awal tuh sebenarnya program dari UNPAD sih jadi waktu itu tuh tahun 2016 buat angkatan 2016 17 dan 18 kita memang dibebaskan dari bayar uang kuliah tunggal atau uang semesteran lah karena waktu itu concernnya adalah persebaran dokter kurang ya setelah umum dibanyakan di kota-kota besar ya jadi pengennya lulusan UNPAD nanti itu disebar-sebarin ke pelosok Jawa Barat gitu supaya persebarannya dokter-dokter jadi banyak tersebar gitu di daerah-daerah kalau untuk sekarang belum ada lagi yang seperti itu ya karena sudah pergantiin rektor dan kebijakan tapi untuk biasiswa tenangnya tadi seperti yang aku udah bilang banyak banget opportunity untuk dapat biasiswa yang paling teman-teman gimana caranya usaha supaya bisa diterima lah di FK manapun yang terbaik bagi teman-teman itu aja sih dari aku mungkin kembalikan kepada K.OV terima kasih Kak Hansen untuk sharing biasiswanya ternyata banyak opportunity untuk biasiswa apalagi kayaknya banyak banget nih butuh dokter tapi untuk yang pelosok pas itu nanti akan ada banyak juga biasiswanya bagi kalian yang berminat jadi semoga uang bukan jadi batasan kalau kita tetap mau berusaha dulu kalau dari dokter Iren apakah ada pengalaman untuk biasiswa selama di UI ya baik terima kasih Kak Ovi jadi karena saya kuliahnya sudah berapa puluh tahun yang lalu tapi setahu saya memang ada banyak ya untuk mahasiswa FKUI dengan syarat-syarat tertentu tapi-nya pasti ya tetapi selain biasiswa itu kalaupun ada untuk penelitian yang saya lebih banyak jadi banyak hibah-hibah penelitian yang memungkinkan adik-adik atau anak-anakku di sini melakukan penelitian dari hibah entah dari UI-nya atau dari FK-nya atau dari kementerian itu banyak sekali saya dapat biasiswa itu di pendidikan S3 jadi dapat biasiswanya dari situ waktu itu kalau tidak salah salah satu dari kementerian kalau tidak salah asal ada keterangan bahwa akan tetap mengabdi jadi kayak ada ikatan minasnya jadi kamu dapat biasiswa dengan keterangan sekian tahun harus mengabdi karena saya memang staff tetapnya FKUIRCM sudah tidak dipertanyakan lagi waktu itu jadi memang ada jalurnya tetapi seperti yang dokter mudahan Hansen itu banyak sekali dan tidak khawatir sesungguhnya banyak support terima kasih terima kasih mungkin 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 untuk jawaban dari dokter mudahan senter lebih dahulu terus nanti kita ke dokter Iren aduh ini pertanyaan sejuta umat ya klasik ya teman-teman banyak juga yang nanyain kayak gini sebenarnya kalau saya sih gimana ya kalau saya pribadi mah enggak takut sih cuman kalau saran untuk teman-teman yang mungkin takut ya kita ganti sudut pandangnya aja gitu jarum suntik itu kita pakein bukan buat nyakitin pasien kita pengen nolongin pasien jadi pengen set kita kita menyakiti pasien sebentar sedikit gak apa-apa tapi demi keselamatan pasiennya jadi niatnya aja sih jadi kita ubah niatnya kan juga misalkan takut kan juga karena kan kita bukan nyuntik diri sendiri kita kan nyuntik pasiennya jadi walaupun mungkin kita nyakitin pasiennya tapi tadi niatnya aja gitu niatnya kita misalkan kita pengen nyuntikin vaksin atau mengambil darah buat nanti pemeriksaan lanjutan gitu jadi lebih ke niat aja sih kita ubah coba niat mungkin dan gini di FK itu kan kita gak langsung ke manusia ya jadi kan kita juga ada tahapan belajarnya jadi kita cobain dulu nyuntik ke manekin ya ke boneka gitu jadi gak langsung ke orangnya gitu jadi pertama kita pasti dilatih dulu dan mindset yang kita bangun harus mindset yang kita pengen nolongin pasien gitu kalau masalah takut dan sebagainya tentunya nanti dengan pengalaman bakal berkurang kok ya saya kalau saya emang dari dulu emang gak takut sih cuma maksudnya mungkin Dr. Iran ada cerita mungkin Dr. Iran baik terima kasih eh langsung aja nih ya boleh boleh sebetulnya pengen lihat muka Michael kayak apa aja saya bisa lihat disini apakah benar Michael seorang yang takut jarum suntik nah Michael hi Michael aku rasa Michael bukan seorang yang takut lah ya ya kan saya kasih rahasia ya Michael saya juga takut jarum suntik kalau saya sakit itu saya paling takut abis ini sebentar lagi mau diinfus gitu dan for your information saya udah 7 kali masuk rumah sakit ya saya pernah masuk ke tirawat di bagian jantung 4 kali karena krisis hipertensi kemudian saya harus operasi juga ya untuk sesar ya operasi usus buntu ya udah kenyang sih sebetulnya saya juga takut sih Michael ya tetapi betul seperti yang Hansen katakan Benny kalau Michael adalah satu-satunya orang yang bisa menolong orang itu terutama orang yang Michael kasihi apa yang Michael akan kerjakan lari apa tolong coba Dr. Iran pengen dengar suaranya Michael lari apa tolong di tolong Yes ya dengan kamu menghadapi orang orang atau pasir atau siapapun itu asal dipikiranmu aku mau tolong orang ini dan aku bisa gitu saya gak mungkin lari dong ya kan yang penting gimana cara untuk memperbaiki kondisinya ya itu akan dengan sendirinya ya akan timbul ya kalau itu satu-satunya cara untuk bisa misalnya mendiagnosis pasien kita ya maksudnya menegakkan suatu penyakit apa harus dengan pemeriksaan karena kan pasien yang datang gak tertulis di jidatnya sakit perut gak ada kan disini nah pasti harus ada kita pemeriksaan nah mau gak mau harus seperti itu ya kemudian namanya pendidikan kedokteran sih harus begitu ya kalau nanti Michael udah jadi spesialis nyakit dalam nanti bukan Michael yang ngambil tinggal kirim aja ke lab kan orang lab yang ngambil darah bukan Michael ya tetapi namanya pendidikan kedokteran ya harus dijalankan misalnya nanti Michael pendidikan kedokteran terus masuk bagian bedah waktu pertama kali memang aku kalau menghadapi pasien yang namanya juga depan RSM orang berantem terus kebacok kepalanya gitu ya nah mau dijahit gitu ya tadinya takut-takut tuh tremor tremor tuh artinya tangannya gemeteran waktu pertama kali mau ini tapi karena orang itu menunjukkan tanda-tanda harus kita tolong harus selamat gitu ya kita konsentrasinya kepada pekerjaan kita gitu itu otomatis nanti gitu ya dan benar yang seperti Hansen katakan kita coba dulu di manekin nanti ada ada ujiannya gitu ya coba lakukan imunisasi gitu kalau di tempat dokter Iren kanan bagian anak ya atau ada manekin atau manekin itu boneka boneka itu ya latihan gitu ya ada nanti tangannya ya sehingga tangannya itu dibuat kayak ada kulitnya gitu seperti tangan asli cuma tangan doang kamu gak takut kan kalau boneka doang tangannya doang gitu nah nanti bisa lihat gitu nanti nah nanti intinya kalau udah tinggal mau ujian udah gak ada takut lagi yang penting aku lulus gitu kan nah dengan kata lulus pokoknya gue harus bisa harus bisa gue harus bisa nah gitu nanti jangan-jangan Michael nih jadi dokter bedah nih habis itu nih setelah sesudah gak takut lagi malah jadi bedah ortoped atau bedah bedah saraf malah buka buka otak gitu ya buka otak bergaji dipasang nah saya saya salut sama-sama dokter bedah itu waduh luar biasa itu ya apa namanya pekerjaannya karena kan pagi siang sore malam harus stand by juga seperti itu ya Michael ya tidak usah takut nanti pasti ada jalannya gitu kalau gak apa namanya tiap hari ngeliat di internet lah gambar jarum suntik set-set-set-set-set dulu supaya gak takut lama-lama cuma gitu doang kok gitu saya rasa itu ya mudah-mudahan Michael selamat datang di apa namanya bagian kedokteran ya terima kasih Sama-sama terima kasih untuk jawabannya dokter Muda Hasan dan dokter Iren dan terima kasih pertanyaannya untuk Michael kita doakan semoga Michael bisa mengatasi rasa takutnya terhadap jarum suntik dan pas kita nanti ketemu lagi nih tau-tau Michael udah dokter aku lagi nih udah dokter jadi diperbanan untuk spesialis saraf semoga tercapai cita-cita Michael ya apapunnya terbaik untuk Michael dan benar semua tetap butuh adaptasi dulu pasti tenang aja ada prosesnya ada adaptasinya terus ada lagi nih pertanyaan kedua dari Aulia Damayanti halo Aulia Aulia apakah bisa videonya dinyalakan tapi kalau lagi di luar rumah itu oke halo Aulia halo saya oke ini suara Aulia nah Aulia disini bertanya Kak izin pertanya persyaratan masuk FK di UNPAD dan UI apa saja ya oke mungkin nanti kita akan ke dokter Muda Hansen dulu sebagai perwakilan dari UNPAD lalu nanti akan ke dokter Iren sebagai perwakilan dari FKUI silahkan saya persilahkan untuk dokter Muda Hansen oke baik menjawab ya kalau nggak lengkap nanti bisa cek lagi di website-nya mungkin ya tapi yang saya tahu dan sudah saya lewati pertama tentunya lulus dari SMA dulu kalau sekarang kalau nggak salah aturannya lulus dari SMA yang IPA kalau nggak salah tapi mungkin nanti ada perubahan lagi sih terus tentunya karena UNPAD itu PTN ya berarti masuknya lewat jalur ya kalau nggak SNM SBM ataupun jalur pandirinya kalau UNPAD namanya SMUV seleksi masuk Universitas Pajaran terus kalau udah lulus seleksinya nanti ada cara-caranya kayak seperti yang aku cukup tekankan kalau nggak salah eh bukan nggak salah tidak boleh buta warna ya itu juga itu wajib itu nggak boleh buta warna terus lolos tes kesehatan dan ya sebagainya nanti banyak buku-buku yang bisa teman-teman cek dan audio cek di website-nya gitu terus apalagi syarat-syaratnya ya lolos ujiannya sih ya lolos ujiannya susah sih disanyem lah ya gimana weh nanti menjalani saat menjadi mahasiswa gitu apalagi ya syarat-syaratnya lulus SMA lulus ujian masuk jalur apapun itu tes-tes kesehatan termasuk tes fisik dan tes nggak boleh buta warna ada tes bahasa Inggris nggak kah Hansen kalau diunfat misalnya nilai tuvelnya atau else-nya kayak gitu kalau yang mandiri setahu saya ada tapi kalau yang jalur reguler nggak sih oh ya sama kalau nggak salah mandiri itu juga ada wawancaranya jadi ada tes wawancara juga jadi selain tes tulis juga ada tes bahasa Inggris tuvel dan tes wawancara jadi kayak dosen itu pengen melihat kira-kira calon mahasiswanya itu kepribadiannya cocok nggak sih untuk jadi anak FK gitu kan ada yang ya macam-macam layak kepribadian itu oke deh oke terima kasih jawabannya untuk dokter muda Hansen dan kita sekarang share untuk yang di FKUI-nya ya oleh dokter Iren silahkan dokter Iren ya terima kasih ke ofis saya rasa sama ya dengan Hansen ya tapi terutama memang apa untuk dalam mandiri ini juga ada tes untuk MMPI ya untuk psikiatri jadi ada orang-orang yang memang tidak dianjurkan untuk menjadi masuk ke dokteran mungkin karena dia apa ya yang kepribadiannya seperti apa gitu ya misalnya yang banyak egoisnya gitu atau lebih banyak mementingkan diri sendirinya semuanya harus aku-aku-aku itu rasanya dianjurkan atau tidak ya nah itu kan kelihatan dari suatu tes ya gak bisa kita sendiri kita sih gak merasa seperti itu tapi ternyata dari berbagai tools atau pertanyaan-pertanyaan itu bisa bisa terlihat ya kemudian rasanya sih sudah ya yang kalau jalur mandiri itu kalau di UI ada inter inter ya jadi yang swastanya ya itu memang cukup mahal ya cukup mahal karena kita nanti di tengah-tengah semester itu ada kerjasama dengan kalau tidak salah Australia dan juga Inggris untuk melakukan pendidikan di sana seperti itu jadi memang cukup mahal dan bahasa sehari-harinya itu memang pakai pengantarnya pakai bahasa Inggris demikian gak terima kasih jawabannya dokter iran jadi ternyata untuk ada syarat dasarnya kayak kedua tadi PTN sama jangan buta warna tes buta warna dari sekarang ya bisa coba di google dulu atau langsung ke rumah sakit atau puskesmas pun ada jangan sampai udah lulus dulu eh taunya buta warna kayak gitu karena benar-benar tidak boleh buta warna untuk di rumpun-rumpun kesehatan terus tadi ada jalur seleksi nasionalnya juga bisa SNM pakai rapot bisa SBM jalur yang tulisnya dan setiap tadi UI ataupun UNPAD ada seleksi mandirinya ya kalau di UNPAD tadi ada SMUP UNPAD kata Kak Hansen tapi kalau yang nanti jalur mandiri dipersiapkan juga uang pangkalnya kalau di UI sendiri jalur mandiri khusus yang kedokteran UI mungkin bisa simak UI reguler kalau yang mau bebas uang pangkal tapi ada juga yang kelas internasionalnya nih di UI tadi kata dokter Iren cuma mungkin katanya biayanya lebih tinggi lagi tapi kelebihannya kerjasama dengan luar negeri jadi mungkin nanti kalian bisa pilih yang cocok sama kalian dan yang dapat terus itu sama orang tua dari mana itu mungkin syarat-syarat untuk jalur masuk ke FKUI dan FKUNPAD adakah lagi yang mau ditanyakan teman-teman di sesi terakhir ini sudah tidak ada apakah sudah cukup semua informasi hari ini yang kalian dapatkan oke masih malu-malu ya kak ini anak kelas 12 atau masih kelas 10 11 adik-adik ini kelas 12 oke oke masih malu-malu ya semoga nanti beradaptasi gak malu-malu karena kalau mau jadi dokter tenaga kesehatan tadi kita langsung bertemu langsung dengan pasien pasien pasti susah untuk mengontrol emosinya jadi kita yang harus mengontrol emosi gak boleh malu-malu bisa menyesuarakan suara kita dengan baik ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman kalau tidak waktu kita sudah 11.30 kita maju 10 menit dari waktu seharusnya terima kasih atas tepat waktu nih kita semua mungkin berarti berakhirnya sesi pertanyaan di hari ini menandakan bahwa pada hari ini kita sudah selesai semoga semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa meranfaat pertama untuk diri kita orang tua kita orang yang kita sayangi dan makhluk hidup sekitar kita dan lingkungan juga dan semoga yang nanti tertarik di bidang kesehatan tolong pilih dari hati kita benar-benar harus mengabdi mau ditempatkan dimanapun di seluruh pelosok Indonesia yuk demi semua kemajuan Indonesia terima kasih atas segala perhatian Anda terima kasih waktunya terima kasih waktunya untuk dokter Iren semoga selalu diberikan kesehatan keluarganya amin begitu juga Hansen dokter muda kita terima kasih semoga lancar ya stasi neurologi selanjutnya amin kalau lulus kabar-kabarin kita ya saya akan pamit undur diri terima kasih juga adik-adik untuk waktu dan segala pertanyaan dan perhatiannya sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak terima kasih terima kasih izin lift silahkan bu dadah kak izin lift kak kofi terima kasih sama-sama kak Rijel terima kasih juga tribut buat kofi nih yang udah ngajarin Hansen kita diskusi kok kalau sama Hansen saling selamat menikmati